Warga korban gempa di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, sudah 4 bulan bertahan hidup di tenda darurat. Warga mengharapkan adanya pembangunan rumah hunian tetap. Masyarakat korban gempa 6,7 magnitudo di Kabupaten Pandeglang, Banten, berharap rumah hunian tetap yang dijanjikan pemerintah daerah segera terrealisasi. Sudirman warga Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, sudah 4 bulan bersama istri dan kedua anaknya tinggal di dalam tenda darurat karena bantuan perbaikan rumah yang dijanjikan pemerintah belum terrealisasi. Sudirman salah satu dari 11 warga Kecamatan Munjul yang dikunjungi langsung Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 20 Januari lalu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden berjanji akan membantu memperbaiki rumahnya. Namun hingga saat ini Sudirman belum merasakan bantuan tersebut. Ini lah namanya orang banyak, Wakil Presiden cuma nyuruh sabar, nanti juga rumahnya dibikinin lagi. Kalau bisa, sanita nanya nggak bisa dibangun, mau digeser. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, belum ada ini, masih saya remah di dalam tenda. Harapannya kalau saya sih, kalau ada yang ngebantu ya punya rumah lagi, punya tempat tinggal. Sebenarnya kita kalau punya tempat tinggal, nyari kerjaan juga kan susah. Mau kita berangkat kemana-mana, anak-anak khawatir. Khawatir ya, Wakil. Khawatir, nggak ada yang ini. Sebelumnya gempa 6,7 Magnitudo yang mengguncang sebagian wilayah Kabupaten Pandegelang pada 14 Januari lalu, menghancurkan ribuan rumah warga, serta fasilitas umum lainnya. Yusep Kurnia, JPMTV, Pandegelang, Banten.